Hai selamat pagi salam sejahtera rekan-rekan welder kali ini sedikit berbagi mengenai Hai stang gocing stang gocing digunakan untuk mengikis hasil las yang kurang bagus atau porosity biasanya silas yang di cek dengan X-ray karena penggunaan untuk alat-alat tertentu yang enggak boleh bocor dan harus rapat maka di cek dengan alat X-ray nanti hasil cek kalau dia porosity atau golong-golong halus maka dikikis untuk di welding ulang mengikisnya menggunakan stang gocing dalam penggunaannya biasanya stang gocing itu eh yang ada di pasaran panjangnya itu paling dua meter atau tiga meter rata-rata pendek dianggap panjang nah kita panjangkan stang gocing karena disini ada fasilitas extension untuk memanjangkan ini boleh langsung ke mesin kalau dia sudah panjang langsung ke mesin ini selang kompresor jadi ini untuk memanjangkan atau langsung ke mesin dan ini input angin dalam penggunaannya input angin masuk nanti keluar melalui lubang-lubang di sini di output output ini bisa kita posisikan seperti ini bisa kita luruskan bisa kita miringkan sesuai kebutuhan kita di lapangan mana posisi yang paling enak untuk kita coaching lalu ada selenuit untuk menutup 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 angin dan menutup dan lepas angin di sini stang gocing ini biasanya ada seal untuk menahan ketika di tekan dia tertahan tapi yang ini ini menggunakan sistem pendorong jadi ketika ada angin maka ada mendorong si oke kita coba untuk sambungkan 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 cara untuk apa namanya menyambungkan extension supaya kita dapat lebih panjang karena bawaannya itu pendek ini kita kencangkan karena harus memang benar-benar kencang ini hanya untuk sampel aja contoh lalu kita sambungkan selang selang kompresor kita kencangkan juga setelah kencang ini pelindung extension kita masukkan kembali sehingga ketika kita pakai kita nggak khawatir nyentuh dengan material yang kita buka ini nanti kita sambungkan ke apa 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 oke kita coba buka anginnya keluar dari lubang-lubang ini menyembur apa apa atau mendorong atau mendorong lelehan yang kita las atau kita gojing nah dalam hal ini saya hanya kasih contoh setang gojing itu beda karena di dengan setang elektrik biasa kalau elektrik biasa pemasangannya seperti ini maka lama-lama memendek tapi gojing itu terbalik dia posisinya pendek nah dia seperti ini tapi kawat kawatnya bukan kawat elektroda ini saya hanya mencontohkan ya khusus ada elektrodenya khusus untuk gojing ada cuma ini hanya mencontohkan saja seperti ini jadi nanti kita las yang mau dibersihkan seperti ini bawahnya nanti hasil lasnya leleh ketiup sama angin nah lakukan sedikit sedikit-sedikit jangan langsung di charge gitu karena dia akan undercutting dia akan seperti nembak-nembak gitu jadi lelehan material terdorong sama angin di lubang-lubangnya seperti ini ini kita lakukan nanti materialnya akan leleh ketiup angin oke demikian terima kasih semoga bermanfaat selamat pagi salat kejadian terima kasih terima kasih terima kasih